Soal berikutnya, cahaya melewati kisi yang memiliki 1250 garis per sentimeter. Jika sudut deviasi order terang kedua sebesar 8 derajat, sin 8 derajat adalah 0,14, panjang gelombang cahaya sebesar. Nah ini adalah contoh soal kisi ya, kata kuncinya pasti ada kisi. Nah kita hitung dulu untuk konstan takisi yang dilambangkan dengan D ya, sama dengan rumusnya adalah 1 per banyaknya garis ya. Garisnya disini 1250, nanti satuannya dalam sentimeter. Jadi kita bagi dulu, 1 dibagi 1250. Nah ini hasilnya sama dengan 0,0008, satuannya adalah sentimeter. Nah ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat, jadinya 8 x 10 pangkat negatif 4 sentimeter. Sentimeter kita ubah ke meter, jadinya 8 x 10 pangkat negatif 6 meter. Ingat ya, 1 sentimeter itu sama dengan 10 pangkat negatif 2 meter. Kemudian diketahui lagi bahwa theta sama dengan 8 derajat ya, dengan sin 8 derajat adalah 0,14. Pertanyaannya adalah panjang gelombang. Disini terang keberapa? Terang kedua ya, jadi M nya sama dengan 2. Yang ditanya adalah lambda. Nah, terang untuk kisi itu sama saja dengan terang pada celah ganda ya. Maka kita gunakan langsung rumus D sin theta sama dengan M dikali lambda. Nah, kita masukkan lambda sama dengan ya. Saya ubah dulu rumusnya, D sin theta dibagi M ya. Maka disini D nya tadi kita dapat 8 x 10 pangkat negatif 6 dikali dengan sin theta nya sin 8 derajat dibagi dengan M nya 2 ya. Nah, 8 dibagi 2 itu 4 x 10 pangkat negatif 6 sin 8 adalah 0,14 ya. Nah, ini sama dengan 0,56 dikali 10 pangkat negatif 6, satuannya adalah meter ya. Namun di soal diminta merubah menjadi nanometer. Nanometer itu adalah 10 pangkat negatif 9. Disini 10 pangkat negatif 6. Maka ini kita kali dengan 1000 ya. 1000 itu kan 0 nya 3. Jadi, disini hasilnya 560 x 10 pangkat negatif ini berubah menjadi negatif 9 meter. Atau setara dengan 560 nanometer. Nah, kurang lebih seperti ini. Terima kasih telah menonton!